JETOK SIKUNI Oke deh, sekarang kita masak bareng Chef Gatot dan Max yuk. Pertama, pisahkan dulu daun basil dari batang dan bunganya. Setelah itu parut kejunya. Basil dan keju memang sering digunakan bersama dalam masakan-masakan khas Itali. Seperti pizza dan spagetti. Blender daun basil, keju dan salad oil sampai halus. Nah jadi deh, ini baru sausnya ya. Namanya saus basil. Sekarang kita olah bahan utamanya nih, yaitu daging salmon. Sip, kita tumis deh. Gunakan api sedang dan tumis bagian kulit ikannya dulu ya, biar ada krispinya. Lalu oles si daging salmon dengan saus basil yang kita buat tadi. Setelah itu bakar sebentar, biar aromanya keluar dan warnanya lebih cantik. Kandungan asam lemak omega 3 pada daging ikan seperti salmon sangat penting untuk mencegah penyakit jantung. Wih, dasyat kan? Bersambung... sub indo by broth3rmax